Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Di mana pedagang kambing itu sendiri belum mempersiapkan lapak dagangannya untuk diangkut dan akhirnya menangis ketika mulai diangkut para petugas. Selain itu juga ada kecelakaan beruntun tadi pagi di jalan MT Haryono, Jakarta. Seperti apa? Ini dia kami rangkum dalam peristiwa Jakarta. Satu persatu bangunan milik pedagang kambing di Bantaran Kaliangke, Tambora, Jakarta Barat dibongkar petugas. Sementara itu pedagang kambing sibuk memindahkan beberapa ekor kambing ke dalam kandang. Salah seorang pedagang kambing hanya bisa menangis lantaran dirinya belum siap untuk memindahkan barang-barang sebab sosialisasi pemongkaran hanya berselang satu hari. Tidak tahu saya belum ada tempat tinggal. Kecelakaan beruntun terjadi antara satu sepeda motor, truk pengangkut air, dan dua taksi di jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Kondisi motor bahkan rusak parah hingga tak berbentuk. Menurut saksi kejadian, truk pengangkut air melaju dari arah pancoran menuju cawang Jakarta Timur langsung menabrak motor dan dua mobil lainnya. Diduga sopir dalam kondisi mengantuk. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas sempat macet hingga 3 km. Petugas Polres Metro Jakarta Timur menggerebek sebuah gudang di kawasan Pulau Jahe, Cakung, Jakarta Timur. Polisi mengamankan jutaan potong pakaian bekas yang diimpor dari negara Singapura, Thailand, Tiongkok, dan Jepang lantaran tak mengantongi izin impor. Polisi juga berhasil mengamankan dua orang yang merupakan pemilik usaha dan seorang pengawas gudang. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen dengan ancaman 7 tahun penjara. Tim Liputan MNC Media memberi tagang.